...vehement and unequivocal in the condemnation of the Russian invasion of Ukraine while remaining utterly silent on the relentless bloodletting inflicted on the innocent men, women and children of Gaza. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuduh para pemimpin Barat menerapkan standar ganda dalam menyikapi konflik yang sedang terjadi. Hal ini terlihat ketika Barat mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina, namun tidak mendukung genjatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Pernyataan itu disampaikan Anwar Ibrahim saat berpidato di Australian National University pada Kamis 7 Maret 2024. Ia menyebut Barat telah memberikan kekuasaan penuh kepada Israel selama enam dekade untuk membunuh warga Palestina. Menurut Anwar Ibrahim, sikap ini sangat kontras dengan konflik Rusia-Ukraina, di mana dalam konflik tersebut Barat mengecam habis Rusia, bahkan menjatuhkan sanksi yang tidak tanggung-tanggung. Anwar Ibrahim mengatakan perbedaan ini menjadi bukti bahwa Barat tidak adil dalam menerapkan hukum internasional. Sebagai informasi, Malaysia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan Israel. Dalam pidatonya, Anwar Ibrahim juga mendesak Australia untuk mengembalikan pendanaan untuk badan bantuan PBB UNRWA di Gaza. Sebelumnya, Australia mengikuti langkah negara lain untuk menangguhkan bantuan ke Gaza setelah muncul isu badan PBB untuk Palestina bersekutu dengan Habas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.